Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah pagi ini bisa berkumpul bersama disini Untuk membahas hal-hal terkait AIP Sesi ini akan diisi oleh 4 panelis Saya panggil saja Yang pertama adalah Mas Aditya Wardana Kami persilahkan Mas Aditya Wardana Mas Aditya Wardana dari Indonesia AIDS Coalition Kemudian yang kedua saya mohon Rostam Surizar Dan Dr. Nia Kurniati Satu lagi Mas Didi Dr. Hari Yadi Ini beliau-beliau sudah sangat terkenal ya Jadi rasanya saya tidak perlu lagi Memperkenalkan masing-masing Untuk mempersingkat waktu Maka kami persilahkan yang pertama Dr. Aditya Mas Aditya Mas Aditya Mark-berapa Gak apa-apa doktor Tapi pengetahuannya kita boleh Silahkan Mas Aditya Mas Aditya Duk yo dokter Dr.ee Mas Aditya Mohon izin Prof, mohon izin Mas, jadi saya topiknya agak sensitif, jadi saya minta izin dulu dan semoga ini tidak mempengaruhi hubungan kita di luar ini. Pada kesempatan ini, saya coba untuk mempresentasikan community perspective on the transitioning to the new AFV Regimen. Nama saya Aditya Wardana, saya berserang bukan dokter, saya belajar mengenai AFV by experience, karena saya itu sudah sekitar 14 tahun mungkin ya, 14 tahun on ARC treatment. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, lebih banyak dari perspektif saya sebagai seorang pasien, dan juga sebagai seorang penggiat yang sering ikut di dalam rapat-rapat ataupun kampanye, advokasi, program penanggulan ini. Saya kerja di Indonesia East Coalition. Ini adalah jenis-jenis AFV yang ada di Indonesia. Sengaja saya pisahkan yang kanan, karena saat ini sedang menjadi trending topic, yaitu AFV yang training of fear, klamifudin, efaviren. Selain itu juga, ini adalah sebuah AFV yang secara pribadi, secara personally, saya konsumsi gitu. Saya konsumsi, dia lebih, karena waktu itu saya awalnya dulu, saya menggunakan duviraneviral, lalu karena saya kemudian harus mengikuti treatment hepatitis C, di saat waktu itu saya harus menggunakan ribavirin, saya harus berganti AFV, saya menggunakan obat yang di kanan ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah AFV recommendation yang didasarkan dari Indonesian guidelines. Jadi selama ini yang lebih banyak digunakan itu adalah AZT-3TC-anifirapin, AZT-3TC atau efaviren, TDIF-3TC atau anifirapin, TDIF-3TC atau efaviren, dan beberapa AFV lini dua, ini sengaja saya cuplik hanya yang lini pertama. Dari perspektif kami sebagai kelompok pasien, kami melihat bahwa penggunaan AZT dan 3TC ini perlu kita review. Apalagi kita tahu bahwa AZT adalah sebuah obat yang sudah lama sekali, dia ditemukan tahun 1960 sebagai sebuah obat kanker yang kemudian gagal sebenarnya, lalu kemudian di tahun 1980-an, dia kembali digunakan sebagai obat untuk terapi HIV. Dan kemudian karena dinyatakan mendatangkan hasil yang cukup positif, kemudian dia digunakan. Tantangannya adalah, dari perspektif kami kelompok pasien, harga obat AZT dan 3TC ini, atau di Indonesia itu dikenal dengan nama dagang duviral, itu harganya sangat mahal, kalau Bapak Ibu bisa ketahui. Kalau kita lihat, saya baru track down data tadi malam dari e-katalog. Data untuk AZT dan 3TC itu per botolnya, dijual dengan mekanisme e-katalog seharga Rp230.000. Sementara di pasaran internasional sendiri itu harganya hanya Rp5.000. Di e-katalog Rp230.000. Lalu untuk Nevirapin, dia dijual dengan di mekanisme e-katalog seharga Rp93.000. Di luar, di pasaran internasional, ini harga Nevirapin hanya Rp2.000. Jadi kita bisa bayangkan, penggunaan ARV-ARV jenis yang di awal dulu, mungkin memang kita harus berterima kasih terhadap obat-obatan ini, itu kemudian secara tidak langsung menguras keuangan negara. Keuangan di mana kemudian kita juga sebagai pembayar pajak, itu harus ikut menanggungnya. Implikasinya adalah, saat ini pembelanjaan ARV kita itu berada di nomor 2 terbesar setelah vaksinasi. Sehingga kerap kali ketika terjadi kontestasi, kontestasi anggaran, ini menjadi masalah yang cukup berat. Sebenarnya kita bisa mendapatkan harga obat ARV itu dengan harga murah, tapi sayangnya, karena ada inefficient dalam procurement, akhirnya itu yang kita dapatkan. Ini adalah lampiran dari daftar obat ARV di Indonesia, yang saya heran ya, terus terang saya heran, ini adalah dokumen yang ditrackdown oleh tim kami dari panduan lampiran daftar obat, yang kami sayangkan kemudian mencantumkan nama dagang. Dari perspektif kami, karena organisasi kami bekerja untuk tata kelola program penanggungan es yang baik, pencantuman nama dagang, itu kemudian seolah-olah melimitasi bahwa obat-obatannya yang harus digunakan, yang perlu digunakan, adalah dari merek-merek tertentu. Sehingga kemudian kompetisi itu tidak tercipta. Itulah yang kemudian menjadi salah satunya faktor kemudian kita saat ini, ARV yang kita beli di Indonesia, cenderung harganya jauh lebih tinggi dibanding harga di pasaran internasional. Saya tadi malam juga baru mendownload sebuah dokumen yang saya ambil dari Global Fund, jadi ini dokumen publik bertanggal 4 Desember 2018. Jadi tadi harga-harga tadi mengenai harga Lami Fuddin, Nevirapin 2 dolar, Dufiral Sidofuddin Lami Fuddin itu 5 dolar, itu saya ambil dari patokan harga dari Global Fund bertanggal 4 Desember 2018. Ini adalah tampilan daftar obatnya. Ini sama semua. Kita terlalu banyak, menurut kami dari kelompok pasien sendiri, kita terlalu punya banyak sekali kombinasi obat yang kadang-kadang bukan hanya pasien saja yang bingung, dokternya juga ikut bingung. Sehingga kemudian sempat latihan simbol wacana, bagaimana kemudian kita mesimplifikasi jenis-jenis obat yang digunakan supaya kita tidak terlalu punya banyak kombinasi, yang kemudian itu membingungkan pasien. Karena Bapak Ibu sadarin, mungkin kalau misalnya kita bicara dalam konteks hanya di Jakarta, di Tanah Jawa, passion literacy mungkin relatif lebih baik. Tapi di tempat-tempat lain, kami masih menemukan passion literacy itu masih sangat-sangat rendah. Sehingga kadang-kadang berganti obat antara fit-dose combination dengan obat-obatan yang dosis terpisah, itu pasien-pasien timbul kecemasan, timbul ketakutan. Makanya simplifikasi itu menjadi salah satu poin sebenarnya yang kami ingin dorongkan. Kami juga ingin menyoroti masalah development process of ART treatment guidelines. Karena selama ini, kami sebagai kelompok pasien menganggap bahwa keterlibatan pasien, kelompok pasien ditinggalkan di dalam proses penyusunan ART treatment guidelines. Seringkali, pertemuan-pertemuannya hanya dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan, bersama ekspert panel yang melahinkan ART guidelines. Dan tidak bisa dipungkiri beberapa indikasi menunjukkan bahwa sometimes it happens under influence from pharmaceutical companies. Kenapa kami bisa bilang itu? Contoh misalnya, Petres 76 bilang bahwa kita mengambil alih paten obat, tenofovir, M3 Sabin, dan Evaviren. Tapi kemudian, obat yang kita gunakan saat ini di Indonesia adalah tenofovir, Lamifudin, dan Evaviren. M3 Sabinnya tidak digunakan. Dulu, dulu, alasannya adalah oh karena M3 Sabinnya lebih tinggi. Tapi tidak, sekarang ada dokumen publik. Dokumen publik menyatakan bahwa kombinasi tenofovir, M3 Sabin, dan Evaviren itu harganya hanya 25 sen lebih mahal. 25 sen lebih mahal dibanding tenofovir, Lamifudin, Evaviren. Jadi, kerap kali, kami menganggap bahwa ada apa di satu sisi pemerintah sudah membuat komitmen dalam bentuk Petres, bahwa ini kita ambil alih patennya, tapi kemudian yang di-diplementasikan berbeda. sehingga kami menenggarai bisa jadi ada influence dari pharmaceutical company untuk menggunakan obat-obatan mereka. Ini adalah proses yang ingin kami dorongkan. Dimana kemudian treatment gaitan itu harusnya juga menyertakan passion group. Kalau memang passion groupnya tidak tahu, tidak mampu, tidak, ya, kurang literasi, educate mereka. dan engage mereka. Supaya kemudian apa yang kemudian diputuskan mengenai hidup kami itu juga melibatkan kami sebagai beneficiary. Sehingga tidak lagi hanya government dan panel expert yang beranggapan bahwa passion itu hanya batas menerima saja. Tadi di dalam kesempatan presentasi yang awal juga sempat beberapa sudah disinggung. Sebenarnya kalau bicara kebutuhan yang kami butuhkan itu tidak sulit. Tidak, apa namanya, tidak rumit, tidak macam-macam kok. Kami hanya butuh higher efficacy. Karena kita tahu bahwa kerap kali pasien datang untuk mendapatkan ARV itu dalam sudah kondisi drop. Ketika kita mendapatkan obat yang higher, efikasinya lebih tinggi, dia bisa dengan segera kembali untuk pulih. Dia bisa segera kembali pulih. Dan ketika dia bisa segera kembali pulih, obat itu higher efficacy, maka kita akan mendapatkan life-saving efek. Orang itu kemudian hilang. Orang itu hilang. Salbot asa nih. Saya curing ke saya curing ke salbot asa nih. Jadi, kan gue sampai mana tuh? Higher efficacy. Higher efficacy. Higher efficacy itu sangat penting. Supaya kemudian dalam waktu nggak berapa lama pasien tersebut bisa kembali sehat. Dan yang kedua, efeknya adalah prevention effect. ketika seseorang itu sudah undetectable, maka kemudian tadi yang kemarin satu tiga yang kita bahas kayak misalnya partner notification, segala macam. Itu lebih gampang untuk mengkomunikasikannya. Ketika kita tahu bahwa tenang aja kok bukan sama istri. Saya yang masih bahwa saya tidak infectious lagi gitu karena saya sudah undetectable. yang kedua yang kami butuhkan adalah obat yang jelas less toxicity and kurang drug interaction-nya. Karena obat yang harus kami konsumsi kerakali bukan hanya sekedar air face saja. Less toxicity ini juga sangat penting karena sekedar kali ini menjadi salah satu penyebab pasien untuk delaying the treatment. Karena takut bahwa efek sampingnya nanti berat nih. Wah nanti efek sampingnya ruang segala macam, segala macam gitu. akhirnya kemudian delaying dan akhirnya lost to follow up. Dan kita harus ingat bahwa angka lost to follow up orang on treatment di Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Kalau itu tidak segera kita atasi jumlah orang yang setiap bulannya on treatment new on treatment sama yang lost to follow up lebih besar yang lost to follow up. Jadi lama-lama angkanya bisa habis terus. Simplification menjadi penting. Kalau ini karena saya terus terang mengalami sendiri. Dulu saya mengonsumsi sidofudin, lamifudin, dan nevirapin. Itu saya harus mengonsumsi banyak pil. Jadi pil burden di dalam tubuh saya itu benar-benar berasa sekali. Saya kadang lupa kadang ketinggalan, kadang bawahnya cuma duviralnya saja, neviralnya ketinggalan. Apalagi kan saya sibuk kan. jadi kadang-kadang sudah lupa. Tapi kemudian saya ganti, ganti ke fit dose combination. Cukup satu kali sehari, saya minum sebelum tidur, gitu ya. Enggak, enggak lupa, enggak lupa. Tidak lupa, karena saya dimarin sama Mbak Nurlan nanti kalau saya lupa. Saya ngambil, saya pasien dari klinik angsa merah. Promosi. Apa namanya? Dengan simplification ini, kemudian meningkatkan aderans dan apa namanya? Kepatuan diri saya, kedisiplinan saya untuk memasuki obat. Dan yang paling penting ini, buat IAC, kami sangat butuh harga yang affordable price. Karena itu tadi, bahwa target kita, itu sekarang kita baru 14%. 14%. Sementara angkanya sudah sekitar 1 triliun rupiah. Kalau kita tidak dapatkan obat yang lebih murah, pasti kita akan jebol dalam subsidi. Dan selain itu, obat-obatan yang terbaru berdasarkan data, harganya juga tidak jauh lebih mahal. Jauh, seperti ini saya bacakan. Contoh misalnya, ini saya bukan promosi ya, saya bukan kompik obat juga. Apa namanya, Doluth Graffier Base. Itu harganya hanya sekitar 6 dolar juga. Sama seperti yang tadi adalah Tenofovir, Lamifudin, Efaviren, yang harganya 5,95 dolar, 6 dolar. Hanya sekitar kisarannya tidak akan terjauh. Jadi belum tentu bahwa New Regiment itu selalu berimplikasi pada harga. Karena data membuktikan, kalau memang proses inefisiensinya adalah di procurement kita, disitulah yang harus kita benerin. bukan kemudian itu menjadi penghalang kita untuk kemudian menghalangi pasien mendapatkan Newer ARV yang lebih efekasinya lebih baik, lebih bisa ditoleransi, juga memiliki genetic barrier yang tinggi. ini yang menjadi salah satu tantangan kenapa Newer ARV itu susah masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat, patent proses di Indonesia itu dikuasai oleh macan. Oleh singa-singa. Kita mungkin tidak pernah punya bayangan. Kami melakukan track down semua patent, obat patent yang ada di ARV yang kita pakai, itu kita track down kapan dia mulai diregistrasi dan kapan dia berakhir. Contoh kita ambil contoh tenofovir. Tenofovir baru mulai kita gunakan paling sekitar 8-9 tahun terakhirnya dia baru mulai saja. Patentnya sebenarnya sudah didaftarkan oleh pemilik patentnya bahkan dari tahun 1998 dan dia akan berakhir di 2018. Bayangkan di 1998 2 tahun setelah dia mendapatkan patent di internasionalnya obat itu sudah di patenkan di sini. Untuk kemudian memastikan bahwa monopoli harus bisa berjalan di Indonesia. Lalu registration process. Registration process ini seperti hutan rimba. Kita tidak pernah tahu bagaimana prosesnya, informasinya selalu terbatas dan baru beberapa saat ini saja kemarin keluar peraturan kepala Bepom bahwa untuk obat tempatan program sebenarnya bisa melalui mekanisme fast track. Dulu itu mekanismenya tidak clear obat mana yang boleh masuk fast track mana yang tidak boleh fast track. Sehingga kemudian itu menciptakan iklim yang tidak sehat bagi kompetisi obat. Jadi itu saya istilahkan seperti kita harus berhadapan dengan macan dan kita harus berada di hutan rimba. Kalau saya sih pasti sudah pasti hilang di sini. Ini selesai yang terakhir. Policy for the drug availability, accessibility, and affordability ruwet di Indonesia. Ruwet. Mulai dari patent law dan trip flexibility itu menjadi barriers kadang-kadang. Medicine registration juga itu menjadi barriers. Lalu patent linkage registration process. Indonesia secara tidak langsung juga menerapkan trip plus. Jadi obat itu tidak bisa diregistrasi kalau patentnya sudah terdaftar. Padahal sebenarnya ini separated process. Tapi Indonesia sayangnya di dalam kebijakan kita itu memperlakukan itu. Lalu ada taxation obat itu masih dianggap pajak walaupun untuk beberapa obat program itu bisa memintakan waiver ada lagi custom clearance government program national promise saya sampai bingung. Lalu banyak kebijakan hanya untuk mengantarkan satu obat dari perusahaan farmasi sampai ke mulut pasien. banyak sekali kebijakannya banyak sekali entitas yang terlibat dan kemudian akhirnya menyebabkan biaya tinggi. Ini rekomendasi tiga rekomendasi dari kami. Yang pertama empowering the patient itu yang paling penting. Dengarkan suara pasien. Kalau mereka tidak tahu empowering ajak mereka terlibat dan accommodate mereka di dalam penyusunan pembuatan treatment policy and protocol. lalu yang kedua kita harus bikin policy harmonization yang tadi yang semraut tadi. Kalau memang presiden kita mempunyai mimpi bahwa Indonesia mempunyai roadmap untuk bisa mendapatkan harga obat murah tanpa policy harmonization itu sebuah hal yang mustahil. Karena semua ingin berusaha mencari keuntungan dari tiap-tiap policy dari siap-siap domain yang mereka miliki. Yang ketiga patient need more effective medicine with better efficacy less toxicity dan high genetic barrier. dan yang keempat ini yang salah satu concern kami yang paling utama kita harus menciptakan fair and transparent procurement competition sekarang. Kapan? Sekarang. Karena kita tidak bisa menunggu lagi kita tidak bisa lagi kehilangan uang hanya karena prosesnya tidak efisien. Oke, terima kasih. Terima kasih.